Irjen Napoleon Bonaparte terbidana kasus suap Joko Chandra kembali disorot atas dugaan kekerasan terhadap Muhammad Kace sesama tahanan di Rutan Mabes Polri. Setelah dilaporkan atas kasus kekerasan itu, Napoleon mengirimkan surat terbuka. Dalam suratnya, Napoleon mengakui perbuatannya atau dugaan kekerasan itu. Karena Napoleon menganggap perbuatan Kace membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat di Indonesia. Napoleon pun menulis, Akhirnya, saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap Kace, apapun risikonya. Kekerasan yang terjadi di rumah tahanan Mabes Polri ini disorot Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Kompolnas mendesak polisi menyelidiki kasus dugaan penganiayaan terhadap tersangka penodaan agama Muhammad Kace karena Polri bertanggungjawab atas keselamatan tahanannya. Karena dengan menahan seseorang berarti kepolisian harus bertanggungjawab terhadap keselamatan orang yang ditahan. Oleh karena itu, pihak kepolisian wajib mengobati luka-luka yang timbul akibat penganiayaan, memeriksa petugas penjaga ruang tahanan, serta memastikan sistem pengawasan yang baik agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jika benar, terlapornya adalah saudara NB yang merupakan sesama tahanan, maka penyidik diharapkan dapat segera melakukan lidik-sidik. Pasca kasus kekerasan ini mencuat, Baraskrim Polri berjanji memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte atas kasus dugaan penganiayaan Muhammad Kace di rumah tahanan Mabes Polri. Tim Liputan, Kompas TV